Maka sejatinya menuruti hawa nafsu untuk berbuat maksiat adalah penyiksaan terhadap diri sendiri. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. وَنْعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِّلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَا فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيَرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ وَشَارَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِجْعَةٍ ضَلَالَةٍ جَمَعَةً جُمْعَةً رَحِيمَكُمُ اللَّهُ Marilah kita tingkatkan ketakuan kita kepada Allah SWT Dengan ketakuan yang sebenar-benarnya Yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT Dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT Dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sahbihi Wasallam Jemaah Jum'at yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Pengkhianatan Pengkhianatan adalah sebuah perilaku yang sangat tercelah Amat menyakitkan hati Apalagi seandainya dilakukan oleh orang yang terdekat Tak ada satupun diantara kita yang mau dijuluki si pengkhianat Walaupun barangkali kita pernah berkhianat Bahkan mungkin sering berkhianat Benarkah demikian? Mari kita perhatikan Firman Allah SWT berikut ini Ya'lamu khainat al-a'yun Wa ma tukhfiz sudur Allah SWT mengetahui pandangan mata yang berkhianat Dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada Al-Quran surat ghafir ayat 19 Ibnu Abbas Radiyallahu anhumah Menafsirkan maksud dari ayat tersebut Yaitu Seorang laki-laki Yang sedang bersama dengan teman-temannya Lalu lewatlah akhwat Di depan mereka Laki tersebut berpura-pura menundukkan pandangan mata Bila merasa teman-temannya tidak memperhatikannya Maka dia pun melirik akhwat tersebut Dan jika dia khawatir Mereka memergokinya Maka dia pun kembali menundukkan matanya Sungguh Allah mengetahui Keinginan hatinya Untuk melihat aurat akhwat tersebut Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Shaibah Dalam kitab Al-Musannaf Kaum muslimin yang kami hormati Itulah pengkhianatan mata Berbeda Antara kondisi yang dikesankan kepada orang lain Dengan kondisi sebenarnya Dia mengesankan seakan sangat soleh Dan selalu menjaga matanya dari hal yang haram Padahal realitanya tidak demikian Dia hanya berpura-pura belakang Saat memegang HP dihadapan Ustadz atau orang tua Maka HP tersebut digunakan untuk hal-hal positif Namun manakala tidak ada orang lain yang melihat Maka HP tersebut akan digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Itulah contoh nyata pengkhianatan mata di zaman ini Jika perbuatan tersebut tercelak Manakala dilakukan oleh muslim yang awam Tentu jika dilakukan oleh santri Maka akan jauh lebih tercelak Sebab santri menghabiskan waktunya Untuk mendalami ilmu agama Yang seharusnya menghasilkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya Hanyalah para ulama Orang-orang yang paham tentang ilmu agama Al-Quran Surat Fatir ayat 28 Jamah Jumat yang dirahmati Allah Untuk mengatasi kebiasaan buruk pengkhianatan mata ini Kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut Langkah yang pertama Tingkatkan murauqobah Langkah yang pertama Tingkatkan murauqobah Untuk mengatasi perasaan atau kebiasaan buruk tadi Murauqobah sangat diperlukan dalam kehidupan kita Murauqobah adalah salah satu ibadah mulia dalam Islam Kurang lebih maknanya adalah Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan Perbuatan baik maupun perbuatan buruk Kita rahasiakan Atau kita lakukan di depan khalayak Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Sungguh Allah mengetahui yang terlihat maupun yang tersembunyi Al-Quran Surat Al-A'la ayat 7 Banyak diantara kita Merasa malu Ketika ketahuan orang lain berbuat buruk Namun anehnya tidak merasa malu Ketika dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berbuat buruk Seakan-akan penilaian manusia Lebih berharga dibanding penilaian sang penguasa alam semesta Langkah yang kedua Ingat Yang halal Lebih nikmat Langkah yang kedua Ingat Yang halal Lebih nikmat Untuk melihat Atau merasakan hal yang haram Maka lawanlah Dengan cara mengingat Bahwa yang halal itu jauh Lebih nikmat dibandingkan yang haram Rasulullah S.A.W bersabda Rasulullah S.A.W bersabda Setiap engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Sesuatu yang haram engkau tinggalkan karena Allah Sungguh Allah pasti akan menggantikan untukmu Sesuatu yang lebih baik Hadith riwayat Ahmad Dan sanatnya dinilai sahih oleh Syekh al-Albani Ingat Memuaskan diri Dengan hal yang haram Bagaikan orang kehausan Minum air laut Memuaskan diri dengan hal yang haram Bagaikan orang kehausan Meminum air laut Semakin banyak air yang diminum Justru akan semakin kehausan Maka sejatinya menuruti hawa nafsu Untuk berbuat maksiat adalah penyiksaan terhadap diri sendiri Nafsu liar Nafsu liar itu diciptakan bukan untuk dipatuhi Namun diciptakan untuk dilawan Jangan pernah Mau dijadikan budak yang didikte oleh nafsu Bagaikan kerbau yang dicocok hidungnya Namun jadilah Hamba patuh Allah Yang maha mulia Saat itulah ketenangan batin akan diraih Dan surga Allah akan dicapai Akudu qawli hadha Wa astaghfirullah Alhamdulillah 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 Alaih Alhamdulillah Wa ma min shar Illa wa hazzarana Min Salawatu Rabbi Wasalamuhu Alayhi Wa ala alihi al-tayyibina Wa sahabatihi al-mayamin Wa ala man iqtafah Açarahum Wa sara Ala hadiyihim Ila yawmiddin Amma ba' Ibadallah Langkah yang ketiga Perbanyaklah Berdoa kepada Allah Langkah yang ketiga Perbanyaklah berdoa Memohon kepada Allah Sering-seringlah Memohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar dilindungi Dari kejahatan mata Sebab Mata berpotensi Untuk berbuat jahat Rutinlah Rutinlah Untuk membaca doa Yang diajarkan Oleh Rasulullah s.a.w Allahumma Inni A'udzubika min syarri Basari Allahumma inni A'udzubika Min syarri basari Ya Allah Sungguh aku Mohon Perlindungan Kepadamu Dari Kejahatan Penglihatanku Ya Allah Sungguh aku Mohon Perlindungan Kepadamu Dari Kejahatan Penglihatanku Hadith Diwayat Abu Dawud Dan Dinyatakan Sahih Sanatnya Oleh Imam Al-Hakim Hada Wa sallu Wa sallimu Rahimakum Allah Ala Sadiq Al-Amin Kama Amarakum Bidharika Mawlakum Rabbul Al-Amin Fakala Subhanah Inna Allah Wa Malaikatahu Yusallun Ala Nabi Ya Ayyuh Al-Ladzina Aman Sallu Ala Wa Sallim Taslim Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Salli Ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Inna Khamid Majid Allahumma Barik Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Barak Ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Inna Khamid Majid Rabbana Zalamna Anfusana Wa In Lam Taghfir Lana Wa Tarhamna Lana La Tuzik Kulubana Ba'd Iith Hadytana Waha Blana Min Ladan Qarah Mah Innaka Ant Al-Wahhab Rabbana La Tuzik Kulubana Ba'd Iith Hadytana Wah Blana Min Ladan Qarah Mah In Ne Ant Al-Wahhab Rabbana La Tuzik Kulubana Ba'd Iith Hadytana Wa Hab Surah Al-Fatiha Alhamdulillahirrabbilalamin Aqimis Salah